Intro Halo adik adik selamat datang kembali di channel kita Edu Official Muda dan Pasti Baiklah adik adik kali ini kita akan membagikan Pembahasan tryout UTBK 2021 untuk part 1 Dari nomor 36 sampai dengan nomor 40 Jangan lupa adik adik silahkan ketik di kolom komentar Semoga saya lulus PTN 2021 Apapun yang anda harapkan dan cita-citakan dengan usaha dan kerja keras Semoga menjadi kenyataan dengan ucapan dan doa Baiklah adik adik jangan lupa juga silahkan kalian subscribe Dan nyalakan tombol lonceng Agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran dari channel kita Edu Official Mana-mana ada mencuju PTN 2021 Dan jangan lupa juga sediakan alat tulis pulpen dan kertas Sehingga kalian bisa mencatat hal-hal yang menurut kalian penting di dalam video ini Baiklah tanpa berlama-lama mari kita bahas soal nomor 36 Simak dengan baik-baik Umur rata-rata karyawan X adalah 35 tahun Dan umur rata-rata karyawan Y adalah 50 tahun Jika umur rata-rata suatu kelompok tersebut Yang terdiri dari karyawan X dan karyawan Y adalah 40 tahun Maka perbandingan banyaknya karyawan X dan karyawan Y adalah Sebelum kakak membagikan pembahasan silahkan adik-adik pausekan video ini dan coba kerjakan Sudah dikerjakan dan jawaban yang tepat adalah B. 2 banding 1 Mantap Bagaimana cara pembahasannya silahkan adik-adik simak X dan Y 40 sama dengan 35 Kita misalkan X adalah N1 35 N1 tambah 50 N2 adalah karyawan Y Dibagi dengan N1 ditambah N2 karena nilai rata-rata Maka didapat dikali silang Maka dapat 40 N1 tambah 40 N2 sama dengan 35 N1 ditambah dengan 50 N2 Pindahkan ruas kanan ke ruas kiri Maka 40 N1 dikurang 35 N1 sama dengan 50 N2 dikurang 40 N2 Maka didapat 5 N1 sama dengan 10 N2 Ditanya di dalam soal adalah Perbandingan banyaknya karyawan X dan karyawan Y Kita misalkan tadi X adalah N1 dan Y adalah N2 Maka didapat kesimpulan N1 dibanding N2 sama dengan 5 Maaf 10 dibanding 5 sama dengan 2 dibanding 1 Maka jawaban yang tepat adalah B. Hati-hati awas terjebak Maka N1 dibanding N2 sama dengan 10 per 5 sama dengan 2 banding 1 Hati-hati dengan opsion A 1 banding 2 Maka jawaban yang tepat adalah B. 2 banding 1 Mantap kita kerjakan soal berikutnya Silahkan simak dengan baik-baik Soal nomor 37 Baru-baru ini sebuah lembaga daripada Surpay pendidikan tinggi di seluruh dunia Tidak berapa ini telah mengeluarkan Daftar peringkat tentang perguruan tinggi Yang berkualitas di seluruh dunia Perbaikan kalimat di atas adalah A. Baru-baru ini sebuah lembaga surpay pendidikan tinggi Mengeluarkan daftar peringkat perguruan tinggi berkualitas di seluruh dunia B. Tentang baru-baru ini sebuah lembaga surpay pendidikan tinggi Telah mengeluarkan daftar peringkat tentang perguruan tinggi berkualitas di seluruh dunia C. Baru-baru ini sebuah lembaga surpay pendidikan tinggi Telah mengeluarkan daftar peringkat perguruan tinggi berkualitas di seluruh dunia D. Tidak berapa lama ini lembaga surpay pendidikan Telah mengeluarkan daftar peringkat tentang perguruan tinggi yang berkualitas di seluruh dunia E. Tidak berapa lama ini daripada lembaga surpay pendidikan tinggi Telah mengeluarkan daftar peringkat tentang perguruan tinggi yang berkualitas di seluruh dunia Oke silahkan adik-adik pausekan video ini dan coba jawab Mantap! Jawaban yang tepat adalah A Jawaban yang paling tepat adalah A agar menjadi kalimat yang efektif Perhatikan opsion A Baru-baru ini sebuah lembaga surpay pendidikan tinggi Mengeluarkan daftar peringkat perguruan tinggi berkualitas di seluruh dunia Kalimat yang paling efektif terdapat di opsion A Mantap! Kita kerjakan soal selanjutnya soal nomor 38 Rani, Aldi, Santi, Bani, dan Bunga adalah teman satu kelas Nilai rapot Rani dan Bani masuk dalam peringkat 10 besar Peringkat Bunga tidak lebih baik dari Aldi Peringkat Santi lebih baik daripada Bunga tetapi tidak demikian terhadap peringkat Aldi Rani memperoleh peringkat 10 sedangkan Aldi 2 peringkat di bawah Rani Urutan peringkat dari yang paling atas dari kelima tersebut adalah A. Bani Rani Aldi Santi Bunga B. Bani Aldi Rani Santi Bunga C. Bani Rani Aldi Bunga Santi D. Rani Bani Aldi Santi Bunga Silakan posisikan video ini dan silakan adik jawab Mantap! Jawaban yang tepat adalah A Bani Rani Aldi Santi Bunga Simak penjelasannya Berdasarkan teks dalam soal diperoleh kesimpulan Rani dan Bani masuk dalam peringkat 10 besar Benar Pernyataan kedua bahwa Bunga tidak lebih baik dari Aldi Kemudian Santi lebih baik daripada Bunga Santi tidak lebih baik daripada Aldi Kemudian peringkat Rani ke 10 Maka Rani berada peringkat ke 10 Kemudian peringatan keempat yang kita dapat Bahwa peringkat Aldi 2 dibawah Rani Berdasarkan data di atas dapat diketahui Bahwa peringkat Bani lebih baik dari Rani Dan peringkat Rani lebih baik daripada Aldi Sehingga urutan dari yang tertinggi adalah Bani Rani Aldi Santi Bunga Maka jawaban yang paling tepat adalah A Mantap Kita kerjakan soal selanjutnya Soal nomor 39 Yanto adalah seorang pedagang buah yang baru saja membeli 1250 buah jeruk dengan harga 1 juta rupiah Kemudian Yanto membual kembali dengan harga 1.000 rupiah per buah Berapa harga, berapa persen kah keuntungan Yanto? A. 10% B. 15% C. 20% D. 25% E. 30% Silahkan adik-adik pausikan video ini dan coba kerjakan Mantap! Jawaban yang tepat adalah D. 25% Simak penjelasannya Harga beli buah yaitu 1 juta rupiah Harga jualnya 1.250 x 1.000 rupiah sama dengan 1.250.000 rupiah Untungnya sama dengan 1.250.000 rupiah dikurang 1 juta sama dengan 250.000 rupiah Berapa persenlah keuntungan 250.000 rupiah ini? Maka persennya adalah 250.000 rupiah dibagi dengan 1 juta dikali 100% sama dengan 25% Maka jawaban yang tepat adalah D. 25% Mantap! Kita kerjakan soal nomor 40 Soal terakhir Suatu proyek pembangunan terdiri atas beberapa jenis proyek kecil Yaitu proyek A, B, C, D, E, dan F Proyek kecil ini berkaitan satu dengan lain Sehingga tiap-tiap jenis pekerjaan diatur sebagai berikut Proyek B tidak boleh dikerjakan bersamaan dengan proyek D Proyek A boleh dikerjakan bersama dengan proyek E Proyek B hanya boleh dikerjakan bersama dengan proyek C Proyek E dikerjakan jika proyek O dikerjakan Jika pekerja tidak mengerjakan proyek C, maka A. Pekerja tidak akan mengerjakan proyek A B. Pekerja tidak akan mengerjakan proyek B C. Pekerja tidak akan mengerjakan proyek C D. Pekerja tidak akan mengerjakan proyek D E. Pekerja tidak akan mengerjakan proyek E Silahkan pausikan video ini dan coba kerjakan Mantap! Jawaban yang tepat adalah B Pekerja tidak akan mengerjakan proyek B Dari syarat di atas jelas dikatakan bahwa proyek B hanya boleh dikerjakan bersama dengan proyek C Jika proyek pekerja tidak mengerjakan proyek C, maka pekerja tidak akan mengerjakan proyek B Maka jawaban yang tepat adalah B Mantap Oke adik-adik demikianlah untuk pembahasan kali ini semoga bermanfaat Dan jangan lupa kakak akan terus memberikan pembelajaran kepada adik-adik Semoga channel ini bermanfaat dan jangan lupa ikuti terus channel kita Edu Official Muda dan Pasti Bye